Anda lebih fokus terhadap usaha Anda, maka keberuntungan energi yang baik untuk pengasian. Maka dari itu, ketika kalian punya usaha, 4 batu mustika berikut ini memiliki pamor yang biasanya dipilih oleh banyak orang untuk usaha dagang. Karena energinya luar biasa, membantu energi yang lebih baik, lebih positif, dan usahanya semakin maju. Lantas, batu mustika apa saja atau pamor apa saja yang mereka incar? Nah, untuk itu, jangan sampai di-skip, tonton sampai selesai. Kalau kalian butuh sarana batu mustika sekarang, saya bantu cocokkan. Cek di profil saya, ataupun bahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi, ada di video ini nomornya, hubungi sekarang, saya bantu cocokkan. Jadi ada 4 batu mustika yang memiliki pamor. Pertama, pamornya adalah pamor junjung derajat. Junjung derajat itu dibutuhkan banyak orang, karena filosofinya yang mendalam. Meningkatkan derajat seseorang. Meningkatkan kewibawaan karisma. Dan batu mustika junjung derajat sendiri memiliki energi yang baik untuk pengasian. Maka dari itu, ketika kalian punya usaha, punya mustika junjung derajat, kewibawaan naik. Orang akan segan, orang akan lebih hormat kepada Anda. Nah, itu yang biasanya dimiliki oleh para pengusaha. Pamor yang berisi junjung derajat. Kedua, ya, Udan Mas. Pamor Udan Mas. Ini sama seperti keris. Langkah diincar banyak orang, karena filosofinya adalah mendatangkan kekayaan dari sisi manapun. Begitu. Jadi, ada suatu peluang-peluang baru. Ada sesuatu yang penawaran baru, bisnis baru. Maka, kalian bisa ambil peluang itu. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari pamor Udan Mas. Kemudian ketiga adalah batu Sulaiman Mata. Pamornya semacam ada kayak pusar bumi atau mata begitu. Nah, pamor ini sendiri, kenapa diincar? Karena memusatkan energi menjadi lebih positif. Ya kan? Lebih positif, Anda lebih fokus terhadap usaha Anda. Maka, keberuntungan akan semakin besar di situ. Apalagi ini batu mustika Sulaiman. Mendatangkan keberuntungan rejeki. Ya kan? Itu ketiga. Dan yang keempat adalah batu mustika berpamor tapak jala. Wah, tapak jala ini kan bagus. Biasanya kan dipakai untuk perlindungan. Iya, betul. Kalau kalian punya usaha, kalau kalian sudah meningkatkan energinya, percuma kalau tidak dilindungi, dikasih pengaman. Nah, tapak jala adalah salah satu sarana untuk meningkatkan perlindungan. Anti kiriman santet dari orang. Anti guna-guna. Energi itu semakin positif di dalam, dikunci. Sehingga usaha Anda semakin aman. Dari gangguan, mungkin saingan Anda seperti itu. Nah, itulah empat pamor batu mustika yang dicari orang untuk meningkatkan potensi usaha mereka. Atau bisnis mereka. Oke? Semoga ini memberikan manfaat baru, pewasan baru, penjelasan baru. Maka, semoga berkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.